mendung satunya lumayan gulam nih kayaknya males jadinya kayak gini mau ngapa-ngapain males banget gitu loh bawaannya pengen tidur kalau udah mendung-mendung ya iya salah satunya itu mau ngerjain sesuatu pekerjaan jadinya enggan gitu ya tiba-tiba lagi besok panas banget kadang-kadang hati ini gimana saja ada masalah ya kurang-orang kategori orang enggak bersyukur ya ada kadang-kadang musim hujan dateng kita ngomel ya musim panas dateng ngedumel juga ya kita ini harusnya bagaimana ya sebagai manusia setia melihat kondisi-kondisi yang ya mungkin ini kan bagian dari ciptaan Allah gitu ya gimana jadi musim ini kan sebenarnya walaupun enggak menentukan dia berkaitan dengan waktu kan yang mana sebenarnya kalau sudah berkaitan dengan waktu ini kan kalau umpamanya zaman dulu kan ada musim hujan ada musim panas dan dua-duanya ini semua berkaitan dengan waktu ada dimana istilahnya waktu bulan-bulan dimana musim hujan ada dimana bulan-bulan untuk musim panas dan Allah sebenarnya sudah beberapa kali istilahnya bersumpah dengan nama waktu kan gitu ada wadduha wasubahi kan begitu ada wal asri iya jadi kalau apa namanya musim ini baik musim hujan ataupun musim panas dan banyak istilahnya kita sudah dikasih hujan pinginnya panas pas panas kita pinginnya hujannya namanya orang ini enggak bersyukur susah istilahnya untuk diajak bersyukur makanya sebenarnya syukur ini yang kita besarkan ya kalau pohon hujan ini pasti membawa mau berkah begitu juga panas namanya panas kalau sudah ketemu pohon ada fotosintesis kan akhirnya mereka berbuah nah ini yang yang perlu kita istilahnya dalemin apa sih istilahnya jangan istilahnya sedikit-sedikit ngeluh apa-apa ngeluh kan begitu kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita baik hujan baik panas itu yang terbaik bagi seorang muslim yang penting kita pokoknya ibadah aja istilahnya itu apa namanya kita kita dalemin ibadah belajar kemudian jangan banyak ngeluh sih itu istilahnya untuk membuat hati kita supaya tenang ya kalau mempunyai hati kita istilahnya mengeluh terus ya memang seperti itu di diciptakan indal insana li robbihi lakanud sesungguhnya manusia itu suka mengeluh ya kepada Tuhannya jadi intinya adalah banyak bersyukur kurangnya mengeluh nah apaan selamat menikmati selamat menikmati